Selamat datang di channel Eleven Sport Kali ini kita akan membahas perjalanan Maroko di Piala Dunia yang luar biasa dan momen-momen terbaik dari Qatar Maroko mencetak sejarah pada 2022 saat mereka menjadi salah satu dari empat tim internasional teratas di dunia Tahukah Anda bahwa Widat dari Casablanca memiliki lebih banyak perwakilan di semifinal Piala Dunia 2022 daripada sejumlah raksasa sepak bola dunia, termasuk Manchester United, Barcelona, dan Chelsea Ketika Maroko mengalahkan Portugal untuk memastikan tempat mereka di babak empat besar kompetisi di Qatar mereka mengejutkan dunia dan mencetak sejarah sebagai negara Afrika pertama yang mencapai tahap ini Casablanca merayakannya dengan kebanggaan yang luar biasa karena pemain Widat, Yahya Jabrane, Yahya Atiat Allah, dan Ahmed Reda Takno Auti menjadi bagian dari kisah itu Kegembiraan tumpah ke jalan-jalan di Rabat, Marrakesh, dan di antara komunitas imigran di seluruh dunia Di sini, kami melihat kembali beberapa momen terbaik dari perjalanan bersejarah Maroko di semifinal Piala Dunia 2022 Setelah diundi dalam sebuah grup maut bersama Belgia, Kroasia, dan Kanada Maroko harus segera bangkit dan mereka melakukannya dengan penampilan penuh perjuangan saat menghadapi Luka Modric dan Kroasia The Atlas Lions bertahan dengan tegas kontra lawan mereka yang sangat diunggulkan dari Balkan dan besarnya usaha mereka terangkum dalam penampilan Ahraf Hakimi yang memimpin timnya dengan impresif dalam pertandingan pertama mereka di turnamen ini Hakimi ada di mana-mana selama pertandingan memotong bahaya di lini belakang dan menginisiasi serangan ke ujung lapangan di setiap kesempatan Ia bahkan nyaris memecah kebuntuan dengan tendangan bebas yang keras Pertandingan berakhir tanpa gol Namun Maroko tetap puas dan mendapatkan satu poin penting di papan skor Ketika Maroko dan Belgia bertemu di grup F, kalender telah ditandai Meskipun kedua tim bukanlah rival tradisional Kehadiran komunitas Maroko yang sangat besar di Belgia membuat pertandingan ini semakin menarik Belgia tiba di Qatar sebagai salah satu tim favorit sebelum turnamen Dengan memiliki pemain-pemain berbakat seperti Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, dan Eden Hazard Dan mereka memenangkan pertandingan pertama mereka atas Kanada Namun, Maroko menolak untuk menyerah dan bertahan menghadapi lawan yang lebih diunggulkan Sebelum mengejutkan dunia dengan gol pembuka pada menit ke-73 melalui back besiktas Roman Saiz The Atlas Lions menambah penderitaan Belgia di waktu tambahan ketika Zakaria Abouhlau mencetak gol Setelah menerima umpan dari Hakim Ziyech untuk mengubah skor menjadi 2-0 Kemenangan ini bergema di seluruh Maroko dan sekitarnya Dengan keriuhan yang terjadi di beberapa tempat seperti Brussel, Anwarpen, dan Amsterdam Yang terpenting, kemenangan ini membuat tim Asuhan Walid Regragui berada di posisi terdepan Untuk lolos ke babak sistem gugur dan mereka mengamankan posisi teratas Dengan kemenangan 2-1 atas Kanada di pertandingan terakhir Bagi banyak penggemar Maroko, selebrasi Ahraf Hakimi bersama ibunya menjadi salah satu gambar yang menentukan di piala dunia Back sayap Paris Saint Germain ini memastikan untuk memeluk ibunya setelah setiap pertandingan dan sang ibu Tentu saja, menghujaninya dengan kasih sayang seorang ibu Begitu ikoniknya momen tersebut hingga muncul mural-mural yang menggambarkannya, termasuk di Barcelona Keberhasilan Maroko di grup F membuat mereka diundi untuk menghadapi runner-up dari grup E Yaitu Spanyol juara dunia dan Eropa sebelumnya Seandainya The Atlas Lions tidak bermain dengan baik, mereka mungkin akan diundi lawan Jepang Seperti halnya pertandingan lawan Belgia Pertandingan lawan Spanyol menambah semangat karena banyaknya populasi Maroko yang tinggal di Spanyol Memang, Ahraf Hakimi lahir di Madrid Sementara sejumlah bintang Maroko bermain di La Liga, termasuk Yassin Bounau Ternyata, para pemain tersebut terbukti menjadi penentu dalam pertandingan yang berlangsung sengit Dengan Bounau menggagalkan dua tendangan penalti dalam drama adu penalti dan Hakimi memastikan kemenangan melalui tendangan penalti panenka Maroko tidak hanya menunjukkan petualangan dan keyakinan Mereka juga menunjukkan keberanian mereka untuk menang lawan tim yang berpengalaman Setelah mengalahkan tim kuat Spanyol di babak 16 besar, jalan Maroko kemudian di blok Portugal Yang berusaha menghalangi mereka untuk mendapatkan tempat di semifinal Selecau mengalahkan Swiss dan memuncaki grup Namun masih ada pertanyaan yang muncul Salah satunya karena menurunnya performa Cristiano Ronaldo Meski begitu, dengan kualitas pemain-pemain bintang seperti Bruno Fernandes, Bernardo Silva, dan Joao Felix Mereka masih memiliki banyak hal yang perlu dikhawatirkan Maroko dan memasuki pertandingan ini sebagai unggulan utama Meski begitu, Maroko percaya bahwa mereka dapat memberikan kejutan lain dan mereka melakukan hal itu Bertahan dengan baik dan mencetak satu gol melalui Yusef N. Nezri Tarian terakhir Ronaldo hancur saat kereta sejarah melaju ke babak semifinal Usai pertandingan, Sofyan Amrabat mengatakan kepada BBC Sungguh sulit dipercaya, saya sangat bangga Ini seperti mimpi tidak dapat dipercaya kami berada di semifinal Kami layak mendapatkan ini, seribu persen Cara kami berjuang, cara kami bermain Dengan hati kami untuk negara dan masyarakat sungguh luar biasa Semangat kami, kami memiliki beberapa pemain yang cedera Tiga pemain bertahan masuk dan bagaimana mereka bertahan Rasa hormat yang besar Menghormati semua orang, pelatih, tim dan staff Yassin Bonou menjadi keeper Afrika pertama yang menyelamatkan penalti di Piala Dunia Tapi reaksinya sangat penting dalam menjaga Maroko tetap dalam permainan di sepanjang perjalanan Gawangnya tidak terganggu saat lawan Kroasia, Belgia, Spanyol, dan Portugal Tidak buruk jika Anda mempertimbangkan daya tembak yang dia hadapi Semua hal yang bagus harus berakhir dan sayangnya bagi Maroko Perjalanan bersejarah mereka terhenti di babak semifinal saat Perancis mengakhiri kekecewaan mereka The Atlas Lions mengalami kekalahan di awal pertandingan ketika Theo Hernandez mencetak gol pada menit kelima Dan hal itu mengubah seluruh dinamika pertandingan Mereka tidak dapat lagi bermain bertahan seperti pada pertandingan sebelumnya Saat mereka mengejar ketertinggalan dan Les Blues menunjukkan kemampuan mereka Untuk menyelesaikan pertandingan dengan sedikit keributan Perebutan tempat ketiga lawan Kroasia yang juga merupakan lawan mereka di fase grup Dan Maroko kembali gagal, kalah 2-1 Terdapat kekecewaan yang wajar atas kekalahan tersebut Dengan keluhan yang diajukan terhadap Wasid dan Hakimi Termasuk di antara mereka yang melakukan protes keras Membuat pandangannya didengar Presiden FIFA, Gianni Infantino Namun, Maroko tersingkir dari Piala Dunia 2023 sebagai pencetak sejarah yang gagah berani Dan hal itu tidak akan pernah bisa direnggut dari mereka Setelah tersingkir oleh Perancis, pelatih kepala Maroko, Walid Regragui, mengatakan Hal yang paling penting adalah menunjukkan wajah yang baik Menunjukkan bahwa sepak bola di Maroko ada dan kami memiliki pendukung yang hebat Meski gagal, kalah dari Perancis di semifinal dan kemudian Kroasia di playoff ketiga Pasukan Regragui mendapat sambutan meriah sekembalinya mereka kerabat Dengan ribuan pendukung berbaris di sepanjang jalan untuk menghujani mereka dengan pujian dan sanjungan Mereka telah membuat sejarah bagi Maroko dan Afrika Terima kasih atas dukungan tanpa syarat Anda Tulis Hakimi sebagai penghargaan kepada para fans Hari ini adalah hari yang istimewa Terima kasih sudah menonton video ini Mohon dukungannya Dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya like, komen, and subred Agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton